Nama kami Haji Imam Muqtik Banyuatis Sampang Yang mana Gunung Semiru Lumajang yang kemarin meletus Ada kejadian tiga hari sebelumnya Pak Keluarga Habib Muhdor bin Ali Al-Muhdor Beliau salah satu orang yang selamat dari letusan Gunung Semiru Lumajang Yang berdomisili di desa Sempeturang, kecamatan Pronojiwa Lumajang Singkat cerita beliau adalah seorang tokoh masyarakat dan guru ngaji Yang tinggal di bawah lereng Gunung Bromo Sempat viral Karena tiga hari sebelum letusan Beliau diusir oleh salah satu anak pemilik rumah yang ditempati Habib tersebut Habib menempati rumah wakob pemberian salah satu warga yang sekarang sudah meninggal Namun Salah satu anaknya mengusir Habib dan keluarganya yang tidak punya tempat tinggal Habib tersebut hanya bisa pasrah Karena rumah yang ditinggali adalah rumah wakob pemberian warga desa Sekarang banyak orang yang menawari Habib tempat tinggal dan meneruskan sebagai guru ngaji subhanallah Dikabarkan 40 orang desa Dikabarkan 40 orang desa yang mengusir Habib Mohdor Menghilang semua Namun sekarang Habib Mohdor dalam keadaan selamat Itu kejadian setiga hari sebelum meletusnya gunung di Lumajang Hal ini menunjukkan adalah kebenciannya terhadap Habib Begitu juga pembunuhan enam laskar KMD-KM 50 Ini juga merupakan hal kebencian Kami khawatir Kalau tidak ditegakkan keadilan seadil-adilnya Akan ada letusan yang lebih dahsyat daripada Lumajang Karena Nabi bersabda Lalu anna rojulan Sofana bainan rukni wal maqom Fasolla wa sama Thumma lakiya Allah Wa huwa mupwidun li ahli bayti Muhammadin Dakhul an-nar Lalu anna rojulan Seandainya ada seorang lelaki Sofana bainan rukni wal maqom Dia berdiri di antara pojok Ka'bah dan maqom Ibrahim Fasolla wa sama Kemudian orang tersebut Solat dan berpuasa Fumma lakiya Allah Kemudian orang tersebut meninggal berjumpa dengan Allah Wa huwa mupwidun li ahli bayti Muhammadin Sedangkan orang tersebut Benci terhadap keluarga rumah Rasulullah Muhammad SAW Dakhul an-nar Maka orang itu akan masuk neraka Na'udzubillah Thumma na'udzubillah Maka dari itu Pak Kami meminta Kepada pimpinan komisi Tiga DPR RI Dengan semuanya Untuk Tegakkan keadilan Sebagaimana yang disabdakan Setiap Jumat Kita mendengarnya Bapak pimpinan Serta semua komisi Tiga DPR RI Demikian yang dapat kami sampaikan Semoga Apa kejadian Dengan gunung yang meletus ini Dapat kita semua Mengambil ibrahnya Dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini Saya sedang bersama beliau Habib Muqdor bin Ali al-Muqdor Saya Menyampaikan Terkait permasalahan Habib Yang lagi Viral Saat ini Sebetulnya Duduk permasalahannya Begini Habib itu Mukan diusir warga Memang Habib ini Pernah Ada perselisian Sama Keluarga Orang yang Tidak bisa Saya sebutkan Bahkan Kami bersama Teman-teman Sudah Pernah melakukan Mediasi Tiga kali Cuma tidak berhasil Untuk saat ini Alhamdulillah Habib masih terlibungi Terkait pemberitaan Masalah Habib Diusir Atau Diusir sama Warga Itu Tidak benar Adanya Dan juga Terkait Masalah Warga Empat puluh Orang yang Mengusir Habib Hilang itu Itu Hoat Tidak benar Habib Sudah saya Tanyakan Sebetulnya Habib Ini Tidak Diusir Cuma Habib Secara Sukarela Meninggalkan Kediaman Beliau Jadi Untuk saat ini Alhamdulillah Habib Sudah ada Yang menampung Bersama keluarganya Dalam keadaan Syihat Walafiat Jadi Minta tolong Jangan Sampai Ada Pengiringan Opini Yang kesenang Kemari Soalnya Termasa Saat ini Masyarakat Desa Komogi Walu Majah Khususnya Sedang tertimpa Musibah Jadi Permasalahan Habib ini Mohon Jangan Dikait-kaitkan Dengan Musibah Tersebut Musibah ini Murni Peringatan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Saat ini Alhamdulillah Habib sedang Sehat-sehat Saja Baik-baik Saja Dan Saya Mengconfirmasi Ke Habib Tanpa Ada Unsur Paksaan Dari Siapapun Habib Tidak Pernah Mengkiring Opini Kesana Kemari Terkait Masalah Pengusiran Dan Masalah Bencana Ini Jadi Mohon Maaf Siapapun Yang Lagi Lagi Memfirahkan Hal-hal Setebut Mohon Jangan Ditanggapi Dan Saya Himbau Kepada Masyarakat Semuanya Khususnya Pengguna Penggiat-penggiat Media Sosial Mohon Untuk Lebih Bijaksana Dalam Ber Medsos Mungkin Cukup Disini Penyampaian Saya Sekiranya Ada Kesalahan Dari Saya Pribadi Saya Mohon Assalamualaikum Assalamualaikum Ini Kedatangan Mereka Ini Juga Ada Buka Pintu Ada Partai Yang Menginginkan Ini Ini Skenario Aja Kenapa Saya Bilang Skenario Mereka Yang Bicara Sini Suma Pakai Tekso Si Sahabat Si Mukti Dijulukin Imam Juga Harusnya DPR Itu Bisa Men Screening Pelaporan Jangan Jangan Semua Diterima Apakah Dilep Didengar Semua Rakyat Ini Huk Ini Fitnah Si Imam Itu Si Pembicara Dari Aliansi Ulama Madura Itu Dia Tidak Kenal Al-Muhdor Itu Yang Sayang Itu Kok Sampai Perlu Ada DPR Hanya Ngurusin Seorang Al-Muhdor Dan Terus KM 202 Ini Kembali Lagi Kembali Lagi Apa Ingin Menggoyang Negeri Ini Ditampung Lagi-lagi Agama Lagi-lagi Yang Jadikan Kuda Itu Lagi Apa Habib Lagi Terkesan Kalau Ini Habib Tuhan Tuhan Marah Bumi Marah Didengar Oleh Orang-orang Yang KTM Mewakili Rakyat Di DPR Yang Bergaya Intelektual Semua Ini Cerita Semua Tahayul Ada Sedih Sedih Lihat Besor Ban Ini Cenggot Bawa Beritahu Anda Tidak Tau Ini Anda Tidak Kenal Al-Mohdor Itu Tapi Anda Tau Saya Tau Ini Pesanan Ini Semua Pesanan Ada Kerjasama Ada Partai Yang Di Dalam Gedung Yang Juga Suat Jual Agama Ini Ada Pesanan Kok Cepat Sekali Diterima Ngapain Cuma Denger Kilometer 50 Harusnya DPR Tidak Perlu Dengar Pendapat Kenapa Masih Proses Peradilan Anda Tidak Menghargai Itu Martabat Pengadilan Terus Karena Kilometer 50 Lari Lari Ke Habib Lagi Terus Dunia Goncang Tidak Ada Itu Hentikan Memainkan Isu Isu Agama Dan Menjadikan Kuda Kuda Habib Tidak Ada Saya Sedih Sebagai Habib Saya Lihat Itu Malu Habib Habib Terus Kalau Habib Tuhan Marah Kalau Bukan Habib Tuhan Cuek Ini Urusan Mohdor Kalau Terjadi Cukup Di Kelurahan Sana Tidak Perlu DPR DPR Ngurusin Ginian Muak Sama Berita Sudah Negara Lagi Susah Ini Semua Pemerintah Lagi Ngurusin Ini Ini Datang Orang Bawa Cerita Pake Bergaya Ulama Ini Pake Imam Lagi Mukti Aliansi Ulama Madura Ya Berarti Aliansi Ulama Kenapa Saya Bilang Bodo Bawa Berita Enggak Bener Anda Enggak Kenal Itu Seorang Itu Kok Anda Berita Bawa DPR Ditonton Semuanya Ini Jadi DPR Lembaga Huk Lembaga Huk Besok Andaikan Diklarifikasi Tapi Huk Ini Sudah Menyebar Kalau Orang Awam Dengar Terima Itu Omongan Imam Mu'ti Itu Kalau Saya Tidak Terima Sama Sekali Ini Ini Sudah Jualan Agama Lagi Tidak Ada Hentikan Ini Pengkutusan Habib Habib Itu Sudah Tidak Ada Agama Tidak Ada Jangan Jual Habib Habib Saya Saya Tau Anda Anda Jual Habib Dan Ini Ada Di Belakang Kelompok Kelompok Yang Anti Jokowi Mau Ambisi Kuasaan 2024 Pasti Semua Rakyat Sudah Tau Kelompok Sakit Ati Mau Pakai Habib Mau Dijadikan Kuda Mau Dijadikan Helder Yang Suruh Gonggong Mungkin Kalau Tidak Ada Habib Tidak Laku Ulama Ulama ini Ulama Ulama Jalan Tidak Lama Apa Ini Datang Ke DPR Yang Saya Sedih Lagi DPR Kok Jadi Kerdil Jangan Begitu Anda Anda Jangan Mainkan Anda Di DPR Di Parlemen Itu Mewakili Rakyat Rakyat Itu Bapak Tidak Habib Aja Tidak Islam Aja Banyak Ini Bangsa Mau Apa Terus Begini Terus Begini Kok Jadi Lembaga Yang Terhormat Jadi Perintah Oh Anda Alasan Oh Tidak Itu Dari Orang Saya Pendengar Anda Menampung Anda Menampung Itu Fitnah Fitnah Ini Fitnah Besar Dikaikan Karena Habib Gunung Meletus Emang Tuhan Anda Siapa Tuhan Habib Tuhan Arab Lagi Ini Yang Tidak Salah Disini Jadi Mentang Mentang Kalau Ada Jenis Kearapan Atau Kehabiban Tuhan Marah Itu Enggak Ada Dan Itulah Bener Satu Pak Dudung Bilang Itu Kita Harus Kikis Itu Semua Tidak Ada Dispensasi Habib Justru Justru Kalau Habib Itu Dizalimin Dia Nerimo Enggak Usah Ngeluh Karena Dari Kakek Rasulullah Itu Hidupnya Semua Terzalimi Enggak Minta Fasilitas Hebat Entah Di Saat Dizalimin Itu Keluarga Nabi Dulu Masih Mengasih Orang Enggak Ngeluh Ini Juga Al-Mohdor Lagi Dibilang Saya Yakin Al-Mohdor Enggak Tahu Tapi Kalau Habib Didramatiser Kayak Awliya Allah Kayak Titisan Nabi Muhammad Enggak Ada Hentikan Itu Dispensasi Hati Enggak Ada Antara Allah Dan Mahluk Tidak Ada Hubungan Nasab Semua Sama Kalau Anda Mau ke DPR Jangan Cuma Belasi Al-Mohdor Raja Banyak Rakyat Yang Didalimi Ini Jauh Dari Surabaya Beritakan Laporan Pepesan Kosong Fitnah Hub Saya Perhatikan Mungkin Anggota DPR Itu Seperti Anda Didongokin Kelompok Kelompok Ini Dibuat Goblok Anda Kok Anda Mau denger Kalau Saya Kuar Ngapain Menampung Berita Sampah Begini Dateng Mau Didramatiser Negara Musibah Enggak Ada Kalau Ada Seorang Habib Mendoakan Ini Negeri DPR Anda Kafir Anda Bukan Keturunan Nabi Sementara Rasulullah Sebelum Meninggal Apa Yang Disebut Nabi Bukan Keluarganya Bukan Apa Umati 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 Jadi Kalau Ada Seorang Habib Mendoakan Musibah Anda Bukan Habib Diusir Tidak Ada Masalah Anda Tidak Tau Permasalah Jangan Terus Terus Kalau Habib Itu Salah Boleh Tidak Ada Jujur Kenapa Saya Bicara Masalah Habib Saya Ini Habib Malu Saya Hentikan Negeri Ini Gonjang Ganjang Harus Habib 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 Saya Tau Ini Rezik Ini Diocok Ocok Oleh Kelompok Ulama Kadun Ini Karena Kalau Tidak Ada Rezik Anda Tidak 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 Kalau Anda Menang Dibuang Rezik Ke God Tidak 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 Rezik Tidak 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 Hentikan Isu Agama Bata Apa Itu Sorban Baju Putih Anda Baca Bismillah Tapi Anda Memberitakan Melaporkan Sesuatu Yang Tidak Ada Nilai Kebenarannya Ini Fitnah Akbar Hati 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 Anda Menyambung Fitnah Se-Indonesia Anda Tobatnya Apa Anda Harus Bicara Kemarin Yang Saya Sampai Itu Bohong Dustah Kalau Enggak Anda Kena Adab Hati Hati Anda Bohong Sama Orang Anggota DPR Kok Bisa Cuma Nerima Hanya Karena Yang Kena Musibah Kalau Habib Didengar Kok Anda Diskriminasi Mana Minoritas Yang Lain Banyak Dia Terzalimi Buat Tempat Ibadah Susah Tapi Enggak Ada Terima Enggak Ada Tampung Berapa Banyak Keluhan Dari Minoritas Enggak Pernah Didengar Kenapa Kalau Isambal Didengar Semuanya Mentah Mentah Maritas Negeri Ini bukan Negeri Agama Saya Minta Sebagai Aparat Hukum Semuanya Ini Berita Bahaya Tolong Diselidiki Ini Orang Dikenakan Hukum Supaya Besok Jangan Suka Bawa Fitnah Atas Nama Agama Gak Gak Perut Takut Nanti Kalau Ditangkep Dibilang Kirim Menari Ulama Ini Bukan Ulama Ini Sohibul Fatan Seorang Femidnah Saya Tau Dia datang Mengarang Itu Semuanya Tegakkan Gak Apa-apa Hukum Jangan Besok Bisa Jangan Sembarangan Kalau Mentang Mentang Ulama Itu Nguh Fitnah Ini Sama Sama Ratna Sarum Sama Sama Satu Enggak Besorban Yang Satu Perempuan Biasa Soalnya Ini Sama Juga Ini Fitnah Ditahuk Yang Satu Lapor Ditonjokin Yang Satu Buat Fitnah Orang Lain Dijari Tumbal Ini Hapi Mohdor Diberitakan Hanya Untuk Apa Menakuti Negara Ini Keamanan Kepulisan Tangkep Ini Orang Kasih Hukum Supaya Besok Tidak Macem DPR Juga Jangan Terus Mentang Mentang Extra Mayoritas Anda Tampung Gini Tapi Berapa Banyak Keluhan Minoritas Memang Mereka Bukan Warga Negara Indonesia Warga Negara Kelas Dua Tidak Ada Dalam NKR Ini Semuanya Sama Tidak Perbedaan Suku Dan Agama Punya Hak Yang Sama Baru Urusan Kilometer Lima Sama Si Mohdor Dari Gunung Diterima DMPR DDPR Ini Kemana Minoritas Berapa Banyak Punya Masalah Tidak Bukti Hari DPR Menguangkan Bau Busuk Mau Fitnah Kalau Anda Mau Adil Sikapin Semua Warga Negara Yang Punya Keluhan Berapa Banyak Hak Minoritas Sampai Ini Hari Tidak Terpenuhi Membuat Tempat Ibadah Susah Ini Adil Atau Enggak Ini Bukan Negeri Agama Ini Pancasila Kenapa Orang Ingin Yang Mayoritas Merasa Petantang Petenteng Kalau Hukum Ini Tegas Saya Yakin Ini Selesai Keadilan Dan Tidak Ada Permutusan Agama PRN Aja Dia Menghadap Kedek Tuhan Nggak Boleh Nanti Ursan Nggak Boleh Sampai Membangun Tempat Tiba Digeser 70 tahun Merdeka Kok Masih Begini Aja Negara Hapus Undang Undang Diskriminasi Hapus Kalau Ada Masalah Selesaikan Saya Tahu Konflik Agama Di Indonesia Ini Diciptakan Ada Yang Mempolitisasi Kenapa Ribut Agama Itu Pas Pilih Pres Kalau Nggak Ada Pilih Pres Nggak Ribut Agama Jadi Ada Yang Mainin Nanti Satu Orang Suru Buat Onar Digongin Beritain Soalnya Bangsa Ini Baik Baik Muslim Atau Nasrani Mayutas Baik Bangsa Ini Bukan Bangsa Gontok Gontok Seperti Bangsa Arab Tapi Kalau Terjadi Keributan Saya Tahu Ini Ada Sutradaranya Siapa Mereka Yang Mengganggu Pemerintahan Dan Mencari Kekuasa Dimanfaatkan Agama Agama Itu Baik Ada Pedagangnya Ulama Ulama Ada Yang Minta Order Duit Kenapa Kalau Sudah Agama Kisro Dia Bisa Ambil Manfaat Itu Ajalah Saya Pikir Tapi Saya Minta Ini Hari Tolonglah Anggota DPR Yang Cerdas Yang Bersih Jangan Ada Rasa Hati Karena Islam Karena Apa Usaha Apa Keadilan Tidak Ada Agama Yang Lebih Baik Dari Keadilan Jadi Gunakan DPR Keadilan Semua Samarata Jangan Menampung Berita Huk Dan Macem Minta Kepolisian Panggil Itu Mufti Tanya Dia Berita Huk Tegak Kan Gak Ada Urusan Dengan Kriminalis Ulama Terus Kalau Ulama Bebas Itu Aja Mungkin Terima Kasih Semoga Negeri Makin Jaya Makin Damain Makin Makmur NKRI Harga Mati Kepolisian Terima kasih.